Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Sahruddin Ibn Arabi Channel Sebagaimana janji saya Pada video sebelumnya Yaitu saya akan review Meskipun reviewnya secara ringkas Bulugul Mara Min Adilatil Ahkam Karya Ibn Hajar Al-Asqalani Nah ini di belakang Ada keterangannya Ini bisa dilihat ya Silahkan dibaca Sendiri ini ada hadis Di belakang Sebagai keterangan Sekarang kita buka ya Kita buka kitabnya Bulugul Maram Ini ada Bismillahirrahmanirrahim Ibn Hajar Al-Asqalani Ini ada penerbitnya Penerbit Insan Kamil Solo 2014 ya Jadi dicetak Tahun 2014 Dan Ini ada keterangannya Beberapa cetakan Sudah sampai cetakan Kesembilan ya 2021 Dan ini ada Kata pengantarnya Daptar isinya Ini kitab Kitab Tahara Ini panjang Pembahas Lumayan panjang Pembahasannya ya Ada kitab Menghilangkan Najis Ada wudu Ada mengusap Sepatu Pembatal-pembatal Wudu Kata Kata hajat Atau buang hajat Mandi Dan hukum seputar junub Kayamum Haid Dan ini Ada kitab Sholat Selanjutnya Ada kitab Jenasa Pembahasannya Tidak terlalu panjang Kayaknya ini Kitab Zakat Kitab Puasa Kitab Haji Selanjutnya Ada kitab Jual-beli Selanjutnya Ada kitab Nikah Dan Selanjutnya Ada kitab Al-Jinayat Selanjutnya Ada kitab Uhudud Kitab Jihad Kitab Makanan Kitab Janji Nazar Kitab Pemutus Perkara Atau Qaza Selanjutnya Ada kitab Pembebasan Al-Mudabbar Al-Mukatab Dan Umul Walad Selanjutnya Ada kitab Al-Jami Atau Kelengkapan Di dalamnya Ada adab Kebaikan Dan hubungan Kitab Suhud Dan warak Menjauhi Pelaku Buruk Perilaku Buruk Mencintai Perilaku Mulia Zikir Dan doa Jadi kitab ini Diakhir dengan doa Dan ini Mukaddimahnya Kita lihat Kita masuk Ke Hadis pertama Bab Tahara Ini contoh hadisnya Kitab Tahara An-Abi Hurairata Rajallahu An-Qala Qala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bilbahri Wat Tahur Ma'uhu Al-Hillu Maitatuhu Akhrajahu Arba Di sini Di sini Di bawah ada Artinya Dan di sini Ada Keterangannya Ini ada Nomor Angka Nomor 1 Kita lihat Ini Riwayat Abu Daud Nomor 83 Dalam Kitab Tahara At-Tirmisi Nomor 69 Nasai Nomor 332 Ibnu Maja Nomor Hadis Nomor 386 Dan Dalam Kitab At-Tahara Ahmad Hadis 7192 Ibnu Husayma Nomor 111 Malik Dalam Kitab Al-Muattanya Hadis Ke 43 Dan Imam Al-Albani Mensahikan Di dalam Sahih Abu Daud Hadis 83 Imam Al-Bani Mengatakan Di dalam Hadis Terdapat Faida Yang sangat Penting Yaitu Halalnya Setiap Hewan Yang mati Di dalam Laut Seperti Halnya Apabila Dalam Keadaan Hidup Meskipun Terapung Di atas Air Beliau Juga Mengatakan Hadis Yang Melarang Makan Hewan Yang terapung Di atas Air Itu Tidak Benar Silahkan Dilihat Di Kitab Silsila As-Sahihah Hadis Nomor 480 Selanjutnya Ini Hadis Untuk Hadis Kedua Ini Silahkan Dilihat Nah Mungkin Itulah Review Saya Pada Kesempatan Ini Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh 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 B peculiar êm